Oke, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat untuk kita semua Yang saya hormati Ketua KPU, Pak Sejeng Teman-teman dari media masa Yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada konferensi pers Siang ini kami akan menyampaikan informasi Termasuk respon kami terhadap beredarnya video Di salah satu media sosial terkait dengan komutan suara di luar negeri Nanti sejumlah informasi termasuk detail-detailnya Akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua Hadir bersama kita semua hari ini Ada saya, ada Pak Ketua KPU RI, Pak Sima Syari Ada Pak Sejeng, Bernard Mawans Trisno Nanti kita setelah penyampaian materi Dan kemudian respon dari KPU yang disampaikan oleh Ketua Kita akan buka sesi banyak jawab Sekitar 3-4 pertanyaan Setelah itu kita hasil Baik, teman-teman kita langsung saja ke Pak Ketua Terkait dengan update perkembangan Tentang pemberian suara di luar negeri Yang sebagaimana undangan konferensi pers Yang kami sampaikan kepada teman-teman media Silahkan Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sehat tenang kita sekalian Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU Yang saya hormati Mas Benat, Sekjen KPU Yang saya hormati teman-teman jurnalis Pada hari ini Hari Selasa ya Tanggal 26 Desember 2023 Kita bertemu di sini Dalam rangka KPU Menjelaskan Atau memberikan klarifikasi tentang Cuplikan video di media sosial yang beredar Yang di situ menggambarkan Ada orang membuka Amplok surat suara Dan di dalam amplok tersebut Ada amplok lagi yang di dalamnya ada surat suara Pemilu Presiden Dan di situ ada teks yang Menyatakan bahwa Pemilih di Taiwan atau Taipei Sudah menerima surat suara Nah sungguhan dengan tersebut Penting kami sampaikan Penjelasan Karena hal ini penting Mengapa Untuk pemilu di luar negeri Menurut Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang pengumutan Dan penghitungan suara Dalam pemilihan umum Itu ditentukan bahwa Metode pemberian suara Untuk pemilu di luar negeri Ada tiga Yang pertama adalah metode Pemilih memilih di TPS Atau TPS LN TPS luar negeri Kemudian yang kedua Pemilih memberikan suara Dengan metode Kotak suara keliling Atau KSK Kemudian yang ketiga Pemberian suara oleh pemilih Melalui metode POS Metode POS itu PPL Pemilih 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 Pemilihan luar negeri Mengirim surat suara Dua jenis surat suara ya Surat suara untuk pemilu Presiden Yang kedua adalah Surat suara untuk pemilu Anggota di PRRI Dalam hal ini Diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta 2 Nah Untuk metode Pemilu di luar negeri Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 Itu Dilaksanakan Lebih awal Atau Pemberian suaranya itu Error voting Lebih awal Daripada Pemumutan suara Di dalam negeri Atas dasar tersebut Di dalam peraturan KPU Nomor 25 2023 Sekali lagi Tentang pemungutan Dan penghitungan suara Dalam pemilihan umum Yang Diterbitkan Tanggal 18 Desember 2023 Yang lalu Di dalam pasal 38 Ayat 3 Huruf B PKPU tersebut Ditentukan bahwa Tata cara pengiriman Surat suara Kepada pemilih Dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS Paling lambat 30 hari Sebelum hari Dan tanggal Pemungutan suara Di masing-masing PPLN Jadi pengirimannya itu Paling lambat 30 hari Sebelum hari Dan tanggal Pemungutan suara Masing-masing PPLN Jadi masing-masing PPLN Hari pemungutan suaranya Bukan-bukan Nah di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pada lampiran Satu Diatur jadwal Pengiriman Surat suara Oleh PPLN Kepada pemilih Yang akan memberikan Suara Melalui Metode POS Yaitu Dimulai Tanggal 2 Januari Sampai dengan 11 Januari 2024 Sekali lagi ya Pengiriman Surat suara Kepada pemilih Untuk Metode POS Itu dimulai 2 Januari 2024 Sampai dengan Tanggal 11 Januari 2024 Selain itu juga Di dalam Melampiran Satu Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Diatur juga Jadwal penerimaan Surat suara Yang dikirim Dari pemilih Kepada PPLN Yaitu Sejak surat suara Dikirimkan oleh PPLN Sampai dengan Paling lambat 15 Februari 2024 Sebelum Surat suara Metode POS Dihitung Jadi Mengirim Oleh PPLN Kepada pemilih Itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 Kemudian Pemilih Mengirim balik Surat suara Yang sudah Dicoblos Kepada PPLN Itu sejak Surat suara Tersebut Diterima Misalkan Diterima Dan kemudian Langsung kirim balik Itu sudah bisa Dan paling lambat Adalah 15 Februari 2024 Sebelum Penghitungan suara Selesai Nah pada dasarnya Aturan tentang Jadwannya demikian Pengirimannya 2 Januari Sampai 11 Januari Makanya Kemudian ketika Ada video Melalui Medsos tersebut Yang menggambarkan Ada pemilih Sudah menerima Surat suara Berarti kan problem Oleh karena Kami klarifikasi Kepada teman-teman PPLN Panitia Pemilihan Luar Negeri Di Taipi Sehubungan dengan Video tersebut Sebetulnya yang terjadi Bagaimana Apakah surat suara Sudah dikirim Atau belum Nah Sehubungan dengan itu Perlu kami Sampaikan yang pertama KPU telah menerima Surat Klarifikasi Dari ketua PPLN Sampai B Nomor 028 Garis miring PL Titik 01.8 Strip SD Garis miring 065 Garis miring 2023 Tertanggal 26 Desember 2023 Kemarin Perihal Permohonan maaf Dan penjelasan Terkait pengiriman Surat suara Metode POS Nah berkaitan dengan Konten video Yang diunggah tersebut Perlu kami jelaskan Bahwa Yang pertama Nanti detail-detailnya Akan kami sampaikan Apa namanya Naskah rilisnya ya Supaya teman-teman Nanti ketika menulis Atau mengutip Lebih mudah Karena ini ada detail-detail Angka jumlah Surat Atau ambrok Yang dikirim Ada jumlah Surat suara Yang diterima Dan dikirim Dan seterusnya Dan juga produk-produk Hukum KPU Yang pertama Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang jumlah Surat suara Yang dicetak Dalam pemilihan umum Tahun 2024 SK tersebut Tanggal 25 Oktober 2023 Telah ditetapkan Jumlah surat suara Yang dicetak Untuk keperluan pemilu Yang diselenggarakan oleh PPLN TIP Sebanyak 230.307 lembar Surat suara Saya ulangi ya 230.307 lembar Surat suara Untuk masing-masing Jenis pemilu Pemilu presiden Dan wakil presiden Serta surat suara Untuk pemilu Langgota DPR RI Daerah pemilihan DKI Jakarta II Dan sebanyak 175.145 Surat suara Untuk masing-masing Jenis pemilu tersebut Di antaranya Merupakan surat suara Untuk pemilih Yang memberikan Suara Dengan metode POS Jadi perlu kami Jelaskan bahwa Surat suara yang dicetak Untuk tiga metode Pemilih Tiga metode Memilih Di PIP Yaitu Metode TPS Metode KSK Dan metode POS Itu sebanyak 230.307 Nah Di dalam 230.307 Tersebut Terdapat 175.145 170.145 145 lembar Surat suara Surat suara yang digunakan Untuk metode POS Yang kedua KPU telah mengirimkan Surat suara Untuk masing-masing Jenis pemilu Sebagaimana dimaksud Kepada PPLN Taipi Dan telah diterima Seluruhnya Pada tanggal 22 Desember 2023 Artinya PPLN Taipi Pada tanggal 22 Desember 2023 Telah menerima Surat suara Untuk Tiga metode Memilih Di TIP Sebanyak 230.307 Lembar Surat suara Yang ketiga Khusus untuk Surat suara Metode POS Saya ulangi lagi Sebanyak 175.145 Lembar Surat suara Atau 175.145 Lembar Surat suara Itu untuk Metode POS PPLN Taipi Telah mengirimkan Di antara 175.145 Lembar Tersebut PPLN Taipi Telah mengirimkan Sebanyak 31.276 Saya ulangi lagi 31.276 Surat atau Amplok Yang berisi Surat suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Serta Surat suara Pemilu Anggota DPRRI DAPIL DKI Jakarta 2 Dengan Ringgian Sebagai berikut Satu Sebanyak 929 929 Lembar Surat suara Pemilu Presiden Wakil Presiden Serta 929 Lembar Surat suara Pemilu Anggota DPRRI DAPIL DKI Jakarta 2 Pada tanggal 18 Desember 2023 Jadi Amplok Atau surat Yang dikirimkan Pada gelombang Pertama Oleh PPLN Kepada Pemilih Itu tanggal 18 Desember 2023 Sebanyak 929 Amplok Atau surat Nah di dalam Amplok tersebut Terdapat dua jenis Surat suara Yaitu surat suara Pemilu Presiden Jumlahnya 929 Lembar Untuk Pemilu Anggota DPR Jumlahnya 929 Jadi Dua jenis Surat suara Sebut Di dalam Satu amplok Yang sama Kemudian Gelombang kedua Dikirimkan Pada tanggal 25 Desember 2023 Oleh PPLN Kepada pemilih Sesuai dengan Alamannya Masing-masing Yang dikirimkan Pada gelombang Kedua adalah Sebanyak 30.347 Lembar Surat suara Saya ulangi 30.347 Lembar Surat suara Untuk Pemilu Presiden Dan Ongel Presiden Dan 30.347 Lembar Surat suara Untuk Pemilu Anggota DPR DAPIL DKI Jakarta Jadi Di dalam Amplok Isinya Dua surat suara Yaitu Surat suara Atau pemilu Presiden Ongel Presiden Dan Yang Jenis kedua Surat suara Atau pemilu DPR Nah Gelombang kedua Tanggal 25 Desember 2023 Kemarin Itu Yang dikirimkan Sebanyak 30.347 Amplok Atau Surat Yang Di dalamnya Ada dua Jenis surat suara Tersebut Sehingga Pengiriman Surat suara Untuk Metode POS Oleh PPLN TIP Kepada Pemilih Dalam Dua Gelombang Tersebut Jumlah Total Surat suara Yang terkirim Untuk Jenis Pemilu Presiden Maupun Jenis Pemilu DPR DPR Itu adalah 62.552 Lembar Saya Ulangi 62.552 Lembar Yang keempat Berikutnya Berdasarkan surat Ketua PPLN TIP Seperti Bagaimana kami Sebutkan Terdapat Tadi Nomor 028 Garis miring PL 01 8 Strip SD Garis miring 065 Garis miring 2023 Melaporkan Bahwa Surat suara Untuk Pemilih Dengan Metode POS Masih Terdapat 143.869 Lembar Surat suara Untuk Masing-masing Jenis Pemilu Yaitu Pemilu Presiden Memang Pemilu DPR Yang Belum Dikirimkan Kepada Pemilih Artinya Masih Ada Di kantor BPLN TIP Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Gimana Dimaksud Pada Huruf A Pengiriman Surat suara Yang dilakukan WPLN TIP Sebagai Maksud Pada Huruf C Tidak Dilakukan Sesuai Dengan Prosedur Dan Jadwal Yang Dibetukkan Saya ulangi Lagi ya Teman-teman Supaya Sama-sama Jelas Nanti Secara Tertulis Kami Sampaikan Bahwa Jadwal Pengiriman Surat suara Koleh PPLN TIP Kepada Pemilih Itu Menurut Lampiran Satu Peraturan KPO Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Mestinya Dijadwalkan Tanggal 2 Januari 2024 Sampai Dengan 11 Januari 2024 2024 Tapi Faktanya PPLN TIP Sudah Mengirimkan Itu Mendahului Dari yang Sudah Dijadwalkan Yaitu Sudah Dikirimkan Secara Bergelombang Arti Gelombang Pertama 18 Desember 2023 Kemudian Gelombang Kedua Adalah 25 Desember 2023 Dengan Kesimpulannya Adalah Apa Yang Dijadwalkan PPLN TIP Mengiriman Surat suara Kepada Pemilih Tidak Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Nah Kesempatan Untuk Memberikan Suara Bagi Pemilih Untuk Metode POS Sebagai Menasih Sampaikan Tadi Sejak Surat suara Tersebut Diterima Sampai Dengan Paling Lambat 15 Februari 2024 Sebelum Surat suara Untuk Metode POS Dihitung Nah Dengan Demikian Sangat Mungkin Setelah Pemilih Menerima Surat suara Ya Baik Gelumpang Pertama Yang Dikirimkan 18 Desember Maupun Gelumpang Kedua Yang Dikirimkan 25 Desember 2023 Itu Kemudian Pemilih Sudah Menerima Surat-surat Tersebut Dan Kemudian Memberikan Suaranya Nah Ini kan Bisa Jadi Problem Karena Apa Pengirimannya Tidak Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Dibentukan Oleh KPU Melalui Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Berdasarkan Hal-hal Tersebut Kemudian KPU Melakukan Rapat Pleno Kemarin 25 Desember 2023 Untuk Mengambil Kebijakan Khusus Terhadap Situasi Yang Dihadapi Oleh PPLN Taipi Dan KPU Menginstriksikan Memerintahkan Bala PPLN Taipi Untuk Melakukan Langkah-langkah Sebagai Berikut Yang Pertama Surat-suara Yang Telah Dikirim Kepada Pemilih Dengan Metode POS Sebanyak 31 1.276 Lembar 31.276 Lembar Surat-suara Untuk Masing-masing Jenis Pemilu Presiden Dan Pemilang Kota DPRR Ida DKI Jakarta 2 Pada Tanggal 18 Desember 2023 Maupun Gelombang Kedua Tanggal 25 Desember 2023 Kami Nyatakan Surat-suara Tersebut Masuk Kategori Surat-suara Rusak Dan Tidak Diperhitungkan Dalam Pencatatan Penggunaan Surat-suara Dalam Formula Model C Hasil LN POS C Hasil LN Strip POS Mengapa Kita Kategorikan Sebagai Surat-suara Rusak Karena Dikirim Sebelum Waktunya Ini Dengan Demikian Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Diatur Yang kedua Sehubungan Dengan Tersebut KPU Akan Menyediakan Surat-suara Pengganti Untuk Masing-masing Jenis Pemilu Sebagai Pengganti Surat-suara Yang Dinyatakan Sebagai Surat-suara Rusak Sebagai Maksud Pada Huruf A KPU Akan Menyiapkan Sebagai Menyiapkan Surat-suara Pengganti Terhadap Yang sudah Dikirimkan Dan Dinyatakan Rusak Tersebut Sebanyak 31.276 Lembar Surat-suara Untuk Pemilu Presiden Dan 31.276 Lembar Untuk Surat-suara Pemilu Anggota DPRRI DAPIL DKI Jakarta 2 Yang ketiga Surat-suara Sebanyak 143.840 Lembar Untuk Masing-masing Jenis Pemilu Presiden Dan Pemilu Anggota DPRRI Yang Belum Dikirimkan Kepada Pemilih Akan Dikirimkan Sesuai Dengan Jadwal Seperti Dimana Dimaksud Pada Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 25 2023 Yaitu Pada Tanggal Berapa 2 Sampai Dengan 11 Januari 2024 Yang Keempat Selanjutnya Sebelum PPLN TIP Melakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perlehan suara Pasangan Calon Dan Perlehan suara Partai Kulitik Peserta Pemilu Dari Seluruh KPPSLN TPSLN Maupun KPPSLN KSK Maupun Metropos Maka PPLN TIP Ditugaskan Atau Diinstruksikan Untuk Melakukan Langkah-langkah Sebagai berikut Yang pertama Memastikan Bahwa surat suara Yang diterima Kembali Dari pemilih Yang bukan Merupakan Surat suara Rusak Sebagai Maksud Diatas Dan akan Diberhitungkan Dalam pencatatan Penggunaan Surat suara Dalam Formulir Model CTT Hasil LN Stripos Dua Memastikan Bahwa surat suara Rusak Sebagaimana Tersebut Diatas Diberikan Tangga Silang Pada Bagian Luar Surat suara Yang memuat Tempat Nomor Alamat TPSLN Dan Pada Tanda Tangan Ketua PPLN Dalam Keadaan Terlipat Dengan Menggunakan Speed Atau Diminta Membuat Berita Acara Tentang Surat suara Yang Tidak Dibergunakan Tersebut Sebagaimana Dimaksud Pada Angka Dua Dengan Disaksikan Oleh Saksi Para Peserta Pemilu Baik Saksi Dari Partai Politik Maupun Saksi Dari Pasangan Jalan Presiden Presiden Dan Panwaslu Luar Negeri Taipei Yang Keempat Memasukkan Surat suara Yang Tidak Diberhitungkan Tersebut Kedalam Kantong Atau Wadah Yang Disediakan Dan Diikat Untuk Selanjutnya Disimpan Oleh PPLN Di kantor PPLN Taipei Dengan Memperhatikan Aspek Keamanan Sekalian Kira-kira Gambarnya Begini Ketika 30 Bentar Supaya Pas Ketika 31 276 Lembar Surat Suara Pemilu Presiden Dan 31 226 Pemilu Anggita DPR Sudah Dikirim Secara Bergelombang 18 Desember Dan 25 Desember 2023 Dan Kemungkinan Sudah Mulai Diterima Untuk Pemilih Padahal Dikirimkan Tidak Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditentukan Itu Kita Dinyatakan Surat Suara Rusak Sehingga Kalau ada Digunakan oleh Pemilih Untuk Nyoblos Sudah Memilih Partai Tertentu Milih Calon Tertentu Dan Dikirim Balik Ke PPLN Nanti Dinyatakan Rusak Dan Tidak Diberhitungkan Sebagai Suara Bisa Dipahami Ini Nah Kemudian Terhadap 31 276 Lembar Yang Sudah Dikirim Tadi Kita Siapkan Pegantinya Kita Kirim Kepada Memilih Sesuai Alamatnya Sebagaimana Sudah Dikirimkan Tadi Nah Untuk 31 276 Lembar Surat Suara Masing-masing Untuk Memilu DPR Maupun Memilu Presiden Akan Diberikan Kode Atau Tanda Khusus Demikian Juga Terhadap 143 849 Lembar Surat Suara Yang Belum Dikirimkan Juga Akan Diberikan Tanda Atau Kode Khususus Untuk Membedakan Dengan Surat Suara Yang Sudah Terlanjut Dikirimkan Lebih Awal Sehingga Membedakan Mana Yang Dianggap Rusak Dan Mana Yang Dianggap Tidak Rusak Mana Yang Diikutkan Dalam Penghitungan Suara Dan Mana Yang Tidak Diikutkan Dalam Penghitungan Suara Pada Intinya Surat Suara Yang Dikirimkan Dan Tidak Pakai Tanda Kode Khususus Dianggap Rusak Dan Tidak Diberhitungkan Dalam Penghitungan Suara Dan Diberhitungkan Hasilnya Sebagai Penghitungan Hasil Suara Adalah Surat Suara Yang Diberikan Kode Atau Tanda Khusus Yaitu Sebanyak 230.307 Lembar Ada pun Target Untuk Mengirimkan Atau Menyediakan Surat Suara Pengganti Sebanyak 31.276 Lembar Surat Suara Untuk Masing-masing Pemilu Presiden Dan Pemilu DPR Itu Paling Lambat Akhir Desember 2023 Ini Atau Sebelum Memasuki Jadwal Pengiriman Kepada Pemilih Yaitu 2 sampai Dengan 11 Januari 2024 Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Kami Menganggap Bahwa Penjelasan Klarifikasi Ini Penting Untuk Menghindari Simpang Siur Sehubungan Dengan Video Yang Video Yang Menggambarkan Pemilih Telah Menerima Pemilih DTIP Telah Menerima Surat Suara Pemilu Presiden Tersebut Dan Intinya Yang 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 Kami Sampaikan Bahwa Benar Surat Suara Untuk Pemilu Presiden Maupun Pemilu Anggota DPR Di Wilayah Kerjanya PPL NTIP Telah Dikirimkan Dua Gelombang Nah Itulah Yang kemudian Nanti Kita Nyatakan Pusat Dan Kita Ganti Surat Suara Penggantinya Akan Diberikan Kode Khususus Demikian Surat Suara Yang Belum Dikirimkan Juga Kita Berikan Tanda Kode Khusus Untuk Mengubahkan Dengan Surat Suara Yang Sudah Terkirimkan Lebih Awal Di Luar Jadwal Yang Telah Ditentukan Demikian Teman-teman Jurnalis Yang Dapat Kami Sampaikan Perkembangan Situasi Ini Juga Kami Laporkan Kepada Pihak-pihak Terkait Stakeholder Kepermiluan Yaitu Pemerintah Dalam Menkopol Hukam Menteri Luar Negeri Dan Kemudian Kepada Sejawat Sesama Penyelenggara Pemilu Yaitu Kepada Bawaslu Dan Kepada JKPB Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh